Intro Shalom Selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Melawan arus Adapun firman Tuhan terambil dari Filipi Pasal 4 ayat 13 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Ketika saya melakukan pelayanan misi di Papua Saya mengunjungi sebuah kampung yang cukup jauh letaknya Dari kota Kaimana, Papua Barat Untuk pergi menuju kampung tersebut Dibutuhkan waktu 3 hari Kampung dengan suasana yang damai ini Dihuni oleh sekitar 12 kepala keluarga Dan berada di antara pegunungan tinggi Yang menakjubkan adalah kondisi air sungainya Yang luar biasa jernih Air sungai yang mengalir di belakang kampung ini Sangat bersih dan dingin Warga kampung Biasa menggunakan air sungai Yang berukuran kecil ini Untuk semua keperluan hidup mereka Mereka mandi disana Mencuci peralatan makan dan pakaian disana Dan juga Minum dari air sungai tersebut Saya menghabiskan waktu selama satu minggu di kampung ini Dan menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan itu Suatu hari ketika saya sedang mandi di sungai tersebut Saya memerhatikan ada banyak sekali ikan kecil Namun uniknya Ikan-ikan ini berenang melawan arus sungai yang cukup kuat Hal ini membuat saya takjub Bagaimana mungkin Ikan-ikan yang hanya seukuran jari kelingking manusia itu Sanggup melawan arus sungai yang begitu kuat Hari-hari berikutnya Saya terus Memerhatikan bahwa semua ikan itu Memang selalu ada disana Dan tidak pernah menghilang Kemudian saya membayangkan Seandainya semua ikan itu menyerah Dan merelakan diri mereka terbawa arus sungai yang beras Pastilah mereka tidak akan bisa hidup Karena kuatnya arus akan menyeret mereka sepanjang sungai Dan mengarah kepada sungai yang jauh lebih besar Dan kotor yang bermuara ke lautan luas Namun ikan-ikan kecil itu Mampu bertahan hidup Dengan terus berenang Menentang arus Sembari mencari makan Dan menghabiskan seumur hidup mereka disana Tidak peduli Dengan kecilnya ekor dan sirip mereka Ikan-ikan ini menunjukkan ketangguhan mereka Dalam hidup melawan arus Berbicara tentang arus Di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing Pastilah kita sering menghadapi arus masalah yang begitu banyak Entah arus yang berupa kesulitan keuangan Kondisi kesehatan yang buruk Masalah dalam rumah tangga Persilisian dengan sahabat atau rekan kerja Masalah terhadap atasan Atau bawahan di kantor Maupun masalah yang terjadi Di dalam pelayanan gereja Kita tidak memiliki kuasa Untuk menghalau segala macam masalah yang terjadi Karena Sama seperti ikan kecil Kita hidup di dalam dunia yang memang penuh dengan permasalahan Namun Kita bisa mengambil sikap seperti ikan-ikan kecil itu Yaitu dengan gagah berani Dan keteguhan hati bertarung melawan segala arus permasalahan Menyerah dan putus asa Bukanlah pilihan Karena ketika kita menyerah Kita dapat dikalahkan oleh masalah Dan berburuk kondisi hidup kita Teruslah berjuang mencari jalan keluar Berdoa dengan tekun Dan beriman dengan kesungguhan hati terhadap Tuhan Ingatlah Bahwa perkara apapun Dapat kita tanggung Di dalam Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak Surugawi Mulai sekarang Aku tidak mau lagi dikalahkan oleh masalah apapun Aku mau terus berjuang melawan segalanya Dan keluar sebagai pemenang Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Bersama saja hatiku damai Walau dalam lembah kegelama Bersama saja hatiku tanah Walau hidup penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus Jawaban hidupku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!